Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aragones M Oke, kali ini kita ada event terbaru ya guys ya Yang bernama Perjamuan Gerbang 3 Dunia ya guys Nah, sebenarnya ini dari hari kemarin ya Nah, saya baru sempatnya ingin mengerjakannya pada hari ini ya Dikarenakan kemarin saya ada urusan sedikit Oke, pertama-tama saya ingin memberitahu dulu guys ya Nah, ini lokasi mapnya guys ya Intensitas corrosionnya tuh Ada 60, 73, 105, 15 Nah, ini apa sih bang aura-aura yang gelap-gelap seperti ini Nah, aura-aura itu akan mengurangi ini guys ya Gadget terbaru kalian ya yang bernama Bukusa Art ini ya Nah, kita pulihkan dulu Nah, oke Nah, kegunaan dari Bukusa Art ini adalah untuk menghilangkan energi jahat ya guys ya Di tanaman item seperti material dan juga untuk menghilangkan aura jahat di ini ya guys Enemy ya Nah, kalau misalnya aura jahatnya di enemy itu belum hilang Nah, dia nggak bisa mati guys Kebal gitu ya Nah, bagaimana cara mengalahkannya dengan kita gunakan Bukusa Art ini Dan juga Bukusa Art ini ada levelnya juga ya guys tentunya Nah, kalau gitu kita naikkan dulu levelnya Nah, ini ya levelnya ya Kita, sebelum kita itu, nah kalian bisa melihat hadiahnya guys Nah, setiap kalian mengupdate Bukusa Box ini Maka kalian akan mendapatkan reward ya guys Nah, di level keempat kalian akan mendapatkan senjata Apen ya Archworn Eye ya Nah, dan berikutnya Kalian akan mendapatkan material Untuk Asken Refine item Senjata terbaru dan juga item lainnya Nah, kalau ada yang bertanya Bang, gimana sih bang cara Kita dapetin Ini sigil dunia terang Untuk mengupdate Bukusa Boxnya Nah, kalian bisa menyelesaikan Quest ya Nah, quest ini Quest story-nya Nah, kalian akan mendapatkan sigilnya Dan juga Kalian juga bisa mendapatkan sigil dunia terangnya Dari Chess ya guys Nah, di setiap map ini ada chess Kalian Ambil saja dari situ Dan kalian akan mendapatkan sigil terangnya Oke Nah, kalau gitu langsung saja kita upgrade ya Ini Nah, memangnya kenapa bang Kalau di upgrade Nah Di upgrade-nya Bukusa Box ini Agar kalian bisa membuka teleport ya guys Nah, teleport disini tergantung poin Bukusa Box kalian ya guys Ada yang dia Bisa dibukanya di level tertentu Nah, ada Bukusa Box juga ini Punya ketahanan ya guys Di Ini Di map terbaru nih Semakin tinggi Bukusa Box kalian Maka Semakin kuat ya Bukusa Box kalian Tidak akan cepat habis ya Energinya Terus kita upgrade Oke, disini saya sudah sampai level 6 ya Nah, ini kalian claim saja Oke, nah ini ya Bukusa Art ya Dan ada kemampuannya juga ya tentunya Nah, seperti ini Kita buka Kita buka Kita buka Kita buka Oke, sudah terbuka ya Nah, kita dapat senjata barunya ya guys ya Dan juga item repaint-nya Dan akan saya tunjukkan bagaimana cara membuka waypoint ya guys ya Di map Terbaru ini ya guys ya Oke Nah, kalian buka segelnya Nah, buka segelnya kalian memerlukan ini ya guys ya Item kacang tokoyo Dan juga Piji laut dalam ya Tinggal kalian buka Dan kalian jika masih bertanya lagi Bang, dimana sih cara dapetin dua item nih Nah, dua item tersebut ada di semua map baru ini guys ya Nah, kalian bisa lihat di map Map kecil saya itu Nah, itu kan ada tanda batu dan tanda tangannya Nah, tanda batu itu berarti ada kristal batunya guys ya Nah, tuh di bawah situ ada Dan tanda tangan itu adalah kacang tokoyonya ya Nah, ini nih Nah, cara mengambilkan kacang tokoyo dan juga batunya Kalian membutuhkan bokuso boxnya guys ya Jangan sampai habis bokuso boxnya ya Untuk ngeloot itemnya Seperti itu Nah, ini ada lagi batunya Nah, seperti ini ada aura Kita mencet lagi Nah, kita tinggal ambil saja Oke Nah, kalau gitu langsung saja kita lanjut ke Questnya guys ya Nah, kalau gitu Langsung saja kita mulai ke quest yang pertama Oke, sebelum kita memulai questnya Nah, saran dari saya Kalian minimal harus membuka semua waypointnya guys ya Nah, di setiap waypoint ini untuk membuka lokasi yang kedua ini Kalian membutuhkan level bokuso box level 6 ya Untuk membuka waypointnya disini ya Area kedua dan area ketiga ini Kalian membutuhkan bokuso boxnya level 11 ya Untuk membukanya ya Nah, saya disini saya sudah membuka semua teleportnya Dan juga saya sudah mengupdate ini ya guys ya Tuh, ke level 11 bukuso box saya Nah, ini kalian tinggal claim aja rewardnya yang kalian dapat Oke Nah, kalau gitu langsung saja kita ke questnya Nah, untuk mendapatkan item Sebentar guys Nah, item cangkang ini kalian Perlu melawan 2 ini ya guys ya Monster baru ini ya Dan membuka peti ini untuk mendapatkan 10 cangkangnya ya Untuk menyelesaikan quest Story-nya ya Yuk, kalau gitu langsung saja kita lawan Oke, tinggal kalian buka saja ya boxnya ya Nah, dan kalian akan mendapatkan 10 cangkang ya guys ya Oke, kita lanjut ke tempatnya Oke, dan sinar kuning ini juga bisa mengisi Ini ya Energi bukus art kalian ya guys ya boxnya tuh Risi Nah, untuk menaruh intinya Nah, kalian membutuhkan cangkang 10 ya Untuk mendapatkannya di box tadi yang kalian lawan Dan kalian kumpulkan Ini guys ya Kacang tokoyo ya Setiap kalian Dimanapun kalian berjalan Setiap ketemu Langsung kalian ambil saja Nah, itu 5 Oke, setelah itu kalian Susun Menaranya Menaranya Mengikuti contoh ini guys ya Nah, ini sudah ada Petunjuknya Tinggal kalian ini saja Putar saja Menaranya Oke, sudah benar ya Lalu kita naik ke atasnya ya guys ya Untuk mengaktifkan like Realm chiselnya ya Oke, gunakan buku showbox ya Dan gerbang bagian pertama pun selesai ya Kita lanjut ke lokasi yang kedua ya Nah, berhubung tadi saya sudah kalahkan 2 monster barunya Nah, maka tinggal saya ambil saja chestnya Oke, kita taruh inti jangkangnya Oke, kita taruh inti jangkangnya Dan ini butuh 8 kacang tokoyo ya Oke, dan itu Puzzle-nya ya guys Di bawah tuh ya Tinggal kalian ikuti saja Intruksi dari puzzle-nya Yang di batu itu ya Oke, ini butuh 8 kistal ya Nah, tinggal kita putar saja Oke, sudah benar ya Oke, sudah benar ya Oke, dan benar ya guys ya Ke menara yang kedua ini ya Tinggal kita aktifkan saja Kita aktifkan ya Menara yang kedua Kita pakai dulu Bokos boxnya Belesai Lalu kita ke lokasi yang ketiga ya Teman-teman Oke, kita sudah sampai di lokasi tiga Kalau gitu langsung saja kita ke Menara yang ketiganya ya Kalian buka saja chestnya guys Sama seperti yang tempat kedua Sudah saya kalahkan ya Musuhnya Oke Itu 12 kristal 12 kacang 10 cangkang ya Nah ini dia Instruksi untuk penyelesaian pajalnya Tinggal kalian ikuti saja Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah untuk di next contentnya kita bakal lanjutkan questnya ya teman-teman Kalau gitu sebentar kita cek dulu ini Oke rincian event Nah jangan lupa juga kalian claim ya Setelah kalian selesai dengan event yang 3 menaranya Kalian ambil tuh banyak sekali primogame yang bisa kalian dapat Oke mungkin itu saja konten dari saya Kita akan bertemu lagi di next contentnya guys ya Bye-bye